Assalamualaikum anak-anak hebat Selamat pagi Bagaimana kamar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja Nah, anak-anak Ketemu lagi dengan ustada Di pelajaran tematik Tetap di tema 2 Tema 3 BB 5 dan 6 Baiklah anak-anak Langsung saja kita belajar Dan menyimak materi kali ini Siti dan teman-temannya Akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman Mereka mendapat tugas Untuk mewawancarai penjual tanaman Siti dan Edo Mengenal penjual tanaman Di dekat sekolah Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi Mereka mendiskusikan pertanyaan Yang akan diajukan Pertanyaan yang telah disepakati Ditulis pada tempat yang tersedia Anak-anak Sekarang mari kita bantu Siti dan Edo Untuk membuat daftar pertanyaan Untuk mewawancarai Pak Didi Yang pertama Siapa saja jenis tanaman yang Bapak jual disini Yang kedua Siapa saja rekan Bapak dalam berbisnis tanaman ini Yang ketiga Mengapa Bapak menjual tanaman Yang keempat Bagaimana sebaiknya tanaman disiram dan diberi pupuk Yang kelima Dimana sebaiknya lokasi yang tepat untuk meletakkan tanaman Yang keenam Bagaimana cara Bapak merawat tanaman yang akan dijual ini Nah ini tadi anak-anak Daftar pertanyaan wawancara Yang akan dilakukan oleh Siti dan Edo Jadi ketika kalian membuat daftar pertanyaan wawancara Harus memuat prinsip 5W plus 1H Oke sekarang Coba kalian amati daftar tugas pada tabel berikut ini Anda belajar Menyeram tanaman Mencari nafkah Merawat keluarga Menghormati orang tua Mencintai anak Melindungi keluarga Merapikan mainan Menyiapkan makanan Merapikan tempat tidur Membersihkan kamar Menyiapkan tas untuk sekolah Dari daftar tugas ini Sekarang kita kelompokkan Manakah yang termasuk tugas dari ayah Ibu dan anak Oke tugas untuk ayah Yaitu mencari nafkah Melindungi keluarga Mencintai anak Membersihkan kamar Merawat keluarga Sedangkan tugas ibu adalah Menyiapkan makanan Merawat keluarga Mencintai anak Membersihkan kamar Melindungi keluarga Dan tugas dari anak adalah Belajar Menghormati orang tua Merapikan tempat tidur Menyiapkan tas untuk sekolah Merapikan mainan Dan menyiram tanaman Selanjutnya Mari kita baca Teks berikut ini Teks yang berjudul Perawatan tanaman mangga Mangga adalah buah yang mudah Dijumpai di Indonesia Bentuk buah mangga Bermacam-macam Ada yang berbentuk agak bulat Oval Lonjong Dan lain-lain Buah mangga memiliki kulit Yang berwarna hijau Jika masih mentah Warna kulit buah mangga Ada yang berubah menjadi hijau Kekuningan Hingga oranj Jika sudah masak Pohon mangga sering ditanam Di pekarangan rumah Atau kebun Pemeliharanya cukup mudah Sehingga banyak orang Suka menanam Pohon mangga Pemeliharaan pohon mangga Meliputi penyiangan Pembumbunan Pemukukan Pemangkasan Dan pengendalian hama Penyiangan dilakukan Dengan cara mencabut rumput Atau tumbuhan liar Di sekitar pohon mangga Hal ini dilakukan Agar pertumbuhan pohon mangga Tidak terganggu Saat peniraman tanaman Tanah di bawah pohon mangga Akan merosot terbawah air Pembumbunan Dilakukan Untuk menimbul kembali Tanah yang merosot Karena terbawah air Pemupukan Dilakukan Untuk membantu Meningkatkan Kesumburan tanaman Pupuk yang digunakan Adalah pupuk organik Dan pupuk anorganik Pemangkasan Juga perlu Dilakukan secara rutin Hal ini Bertujuan Agar produksi Buah mangga Jauh lebih baik Pengendalian hama Dan penyakit Dilakukan Dengan menyemprotkan Pestisida Dan insektisida Pada tanaman Penyemprotan Pestisida Dan insektisida Hanya dilakukan Saat hama Dan serangga Menyerang Hama yang sering Menyerang Antara lain Kepi buah Lalat buah Codot Dan tungau Anak-anak Jadi ketika Kalian merawat Tanaman mangga Yang harus dilakukan Ada lima langkah Yaitu Penyiangan Pembumbuman Pemumpukan Pemangkasan Dan yang terakhir Adalah Pengendalian hama Nah demikian Anak-anak Apa yang kita Pelajari hari ini Semoga Apa yang kita Pelajari hari ini Bisa Bermanfaat Dan menambah Wawasan kalian Sada akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih